Kitab Masmur, Pasal 7 Doa Orang Benar Dalam Menghadapi Aniaya Ya Tuhan Allahku, kepadamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari orang-orang yang menganiaya aku. Jangan biarkan mereka menerkam aku seperti singa dan menyeret serta mencabik-cabik aku tanpa ada yang menolong aku. Lain halnya, Tuhan, seandainya aku berbuat jahat, seandainya aku membalas kebaikan dengan kejahatan atau dengan seenaknya menyerang orang-orang yang tidak kusukai. Seandainya aku jahat, patutlah engkau membiarkan musuh-musuhku menghancurkan aku, menghimpit aku ke tanah, dan menginjak-injak aku. Tetapi, Tuhan, bangkitlah dalam murkamu melawan kegeraman musuh-musuhku. Bangunlah, berilah aku keadilan, Tuhan. Kumpulkanlah semua bangsa di hadapanmu dan hakimilah dosa mereka dari tahtamu di tempat yang tinggi. Tetapi, nyatakanlah kebenaranku di hadapan umum. Kembalikanlah nama baik dan kehormatanku di hadapan mereka semua. Tumpaslah segala kejahatannya, Tuhan, dan berkatilah semua orang yang sungguh-sungguh menyembah Allah karena engkau adalah Allah yang adil, yang melihat jauh ke dalam hati manusia dan memeriksa semua niat dan pikiran mereka. Tuhan adalah periksaiku. Ia akan membela aku. Ia menyelamatkan orang-orang yang hatinya benar dan tulus. Allah adalah hakim yang sungguh-sungguh adil dan setiap hari ia murka kepada orang-orang yang jahat. Kalau mereka tidak mau bertobat, ia akan mengasah pedangnya dan membunuh mereka. Ia telah merentangkan tali busurnya dan memasang anak panah yang mematikan, yang terbuat dari batang api. Orang jahat membuat rencana yang jahat secara diam-diam dan melahirkan pengkhianatan dan dusta. Biarlah dia jatuh ke dalam perangkapnya sendiri. Kiranya kejahatan yang direncanakannya bagi orang lain akan berbalik menimpa dia. Biarlah dia mati. Betapa aku bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Aku akan menyanyikan puji-pujian bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Terima kasih telah menonton!